Oke sobat calon guru semuanya pada hari ini kita akan kembali membahas terkait tentang e-kinerja BKN teman-teman ya yang khususnya disini nanti kita akan berbagi pengalaman yaitu bagaimana cara pengajuan PAK di e-kinerja BKN Nah nanti hasilnya seperti ini jadi pastikan semuanya sudah persetujuan ya kemudian ketika belum disetujui oleh atasan maka disini nanti dalam proses pengajuan ya kita pastikan untuk kita sebagai bawahan ini nanti sampai di tahap yaitu pengajuan nah kira-kira bagaimana caranya yuk kita simak bersama ya namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi oke semua calon guru-nya disini pertama-tama teman-teman login ke akun e-kinerja BKN ya kemudian teman-teman pilih di menu angka kredit nah disini saya memilih klik di bagian menu angka kredit maka kita akan ditampilkan yang seperti ini ini sementara yang keluar itu pak dasar ya yaitu di tahun 2022 kemarin ini pak dasar kemudian disini kita klik ini sinkron jabatan SISN maka nanti akan bertambah otomatis ya nah kemudian kita scroll ke atas kemudian kita sinkron AKSISN klik kemudian kita scroll ke bawah maka untuk pak yang tahun berikutnya ini otomatis akan muncul di bawahnya ya maka 2023 ini otomatis juga akan terbaca disini teman-teman itu jadi kita sinkron jabatan satu kita sinkron AKSISN ya kemudian kita tambah untuk pak yang tahun 2024 ya saya pilih 2024 kemudian berikutnya saya pilih inilah unit kerja saya kemudian periodenya ini saya pilih yang di bagian final ya oke saya pilih untuk yang final periode final ya januari sama dengan desember 2024 oke kemudian disini kita klik kanan yaitu pengajuan angka kredit disini terbaca ya nah berikutnya kita isikan untuk data-datanya nah ini yaitu kita isikan disini lokasi ya tempat lokasi kita isikan kabupaten atau kota masing-masing ya kemudian disini untuk nomor SK pernetapan angka kredit ini adalah kita minta pada bapak kepala sekolah ini tentunya seluruh pegawai WPNS di sekolah tersebut atau di lembaga itu itu sama ya kalau dari saya tahu sama ini kebetulan kemarin itu dikirim ke WA disampaikan bahwa nanti untuk penawarannya pakai yang ini gitu ya kemudian saya tinggal pastikan disini coba ternyata pemastahan saya ini kurang sempurna coba saya cek lagi saya coba copy lagi ternyata ada yang ketinggalan oke kita coba pastikan disini aja dulu kemudian saya copy paste disini semoga nanti udah masuk semuanya tidak ada yang ketinggalan ya dari nomor atau mungkin juga namanya oke setelah saya masukkan nomor penetapan angka kredit yang diberikan sekolahan satu lembaga itu sama ya seluruh PNS nya coba ini saya teliti lagi apakah sudah benar apakah belum oke sepertinya disini sudah benar kemudian berikutnya disini untuk nomor itu adalah kalau di tempat satu sama ya saya pastikan lagi jadi seluruh PNS di seluruh sama kemudian penanggalan SK ini kemarin sembuhan dari bapak kepala sekolah disamakan ini untuk penanggalannya ya itu 6 Januari gitu untuk formatnya seperti ini gak apa-apa ya namun nanti di preview ini adalah semua udah benar ya kemudian kalau misalkan ingin kenaikan pangkat kenaikan jabatan alih jenjang atau apa ini tentunya angka kreditnya sudah mulai atau belum ya berkonsultasi dengan atasannya kalau saya kebetulan belum maka disini saya gak checklist apapun ya kemarin saya dapatkan info dari atasan setelah seperti itu kemudian saya gak naik tingkat ya gak naik jambatan kemudian setelah fix seluruhnya dari data-data nomor tempat tanggal fix saya klik ok nah berikutnya disini hasilnya muncul ya nah setelah kita klik ok hasilnya muncul seperti ini yaitu namun disini masih draft ya masih draft maka disini nanti kita bisa preview kita preview setelah itu nanti kalau sudah benar barulah kita nanti ajukan kita klik aksi disini ya kemudian kita sebelum diajukan pak ini sebaiknya memang disini kita buat preview dulu ya coba saya pilih buat preview dulu oke saya buat preview kemudian jika sudah maka tampilannya adalah seperti ini oke sudah berasal ya kemudian disini ini untuk masih draft ya karena belum kita ajukan oke kemudian kita disini adalah setelah tadi buat preview sudah berasal berikutnya kita preview kita lihat ya kita unduh preview maka tampilannya adalah seperti ini silahkan dicermati lagi untuk data-datanya dari seluruh isiannya apakah kira-kira sudah benar apakah belum bolehlah juga kalau misalkan kita diskusi dengan atasan ya apakah ini adalah sudah benar atau belum gitu ya dan berikutnya ini nanti yang berikutnya akan mengisi itulah dari atasan kita ya termasuk nanti nyating kemudian juga mereka itu dari atasan akan akan tanda tangan ya tanda tangan secara digital gitu ya tanda tangan basah atau stempel maka nanti itu dilakukan oleh atasan ini jadi dari kita dari saya sebagai seorang pegawai atau guru ya karena di sekolahan maka disini kita pengerjanya sampai tahap di preview setelah itu nanti barulah kita ajukan kalau misalkan sudah kita ajukan maka nanti akan masuk di akun yang kepala sekolah itu akan terbaca kalau misalkan kita nggak ajukan ya nanti nggak akan terbaca dan sama halnya nanti kita belum mengajukan pakai ini setelah saya preview sudah semua sudah fix ya kemudian berikutnya disini kita nanti akan mengajukan jadi sampai tahap ini kita klik aksi kemudian nanti kita akan ajukan oke berikutnya coba disini sambil saya pikir-pikir lagi disini adalah untuk berikutnya disini coba saya lihat lagi dengan dokumen yang fisiknya kemarin diberikan untuk draftnya kemudian disini kita ajukan pengajuan pack kita klik oke dari draft maka nanti akan berubah menjadi pengajuan ya statusnya disini pengajuan oke jadi untuk sebagai seorang pegawai kemarin saya diskusi dengan atasan pengerjaannya itulah hanya sebatas sampai sini nanti berikutnya kepala sekolah atau atasan akan login ke akun egin BKN kemudian akan mereview dan juga melihat lagi setelah itu jika fix maka nanti akan di ini ya akan di apa itu akan disetujui kalau misalkan sudah disetujui maka ya kita sudah kelar ya nanti kita tinggal unduh untuk pack yang sudah final yang sudah jadi nah kira-kira seperti itu teman-teman ya mungkin demikian sampai sini dulu semoga bermanfaat ya salam sukses itu kita semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih